Intro Pemirsa untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini mengenai Memori Banding Ahok kita akan langsung terhubung melalui sambungan telepon dengan Humas Penjakarta Utara Bapak Hasoloan Sianturi, selamat sore Pak Hasoloan Selamat sore Ya Pak Hasoloan mengenai Memori Banding Ahok Apakah dari tim kuasa hukum sudah menyerahkan kepada pengadilan negeri Jakarta Utara? Dari pihak terdakwa Basuki Cahaya Purnama sejauh ini belum menerima Memori Bandingnya Yang kita sudah terima Memori Bandingnya dari pihak jaksa penentu umum Artinya dari tim kuasa hukum ini masih belum masuk ke pengadilan negeri Jakarta Utara Tapi dilihat dari batas waktu Pak, tenggat waktu untuk kemudian bisa memengajukan Memori Banding Ini apakah ada tenggat waktunya? Kalau pengajuan Memori Banding ini sampai nanti di pengadilan tinggi sebelum putusan diputuskan oleh pengadilan tinggi Jadi kesempatan mengajukan Memori Banding itu masih ada tetap untuk pihak yang mengajukan Banding Yang menjadi batas akhir di sini adalah Kalau sudah 14 hari kemudian 7 hari itu harus dilakukan insage Mengenai insage ini seperti apa Pak Hasolwan dilihat dari ada batas akhir 14 hari tadi Jadi seperti itu Pak Hasolwan katakan Ya, jadi untuk jaksa penentu umum kesempatan untuk insage membaca dan untuk meneliti berkas Sesuai dengan pemberitahuan pengadilan bagi jaksa batas terakhir itu hari Jumat Sedangkan untuk pihak terdakwa penasihat hukum Karena baru kemarin disampaikan Dihitung dari kemarin itu untuk kesempatan insage bagi terdakwa dan penasihat hukum Batas terakhir nanti hari Senin tanggal 22 Mei Oke, itu adalah mengenai proses Memori Banding seperti itu Pak Hasolwan Tapi kemudian kita lihat juga ada upaya mengenai penangguhan penahanan Ini apakah kemudian prosedurnya sama mengenai batas waktu dan prosedur dari pengadilan negeri Jakarta Utara kemudian ke PT seperti itu Kalau menyakut soal itu karena sejak pihak terdakwa mengajukan Banding maupun pihak jaksa penentu umum Otoritas menyangkut perkara itu bukan lagi di pengadilan negeri tapi sudah di tingkat Banding Oke Pak, kita kembali ke upaya Memori Banding sendiri Pak Hasolwan Ini kan kemudian tadi Anda katakan dari tim kuasa hukum terdakwa masih kemudian belum memasukkan Memori Bandingnya ke pengadilan negeri Jakarta Utara Tapi dari tim jaksa penutut umum ini sudah masuk ke pengadilan negeri Jakarta Utara Ini proses selanjutnya akan seperti apa Pak? Kalau proses selanjutnya ini kita hanya untuk menunggu batas akhir daripada instaga ini Kalau untuk Memori Bandingnya tadi kami sudah sampaikan tetap ada kesempatan mengajukannya nanti di pengadilan negeri Sebelum putusannya dibacakan atau sebelum putusan Oke, tapi ketika kemudian Banding dari tim kuasa hukum dan kemudian ada Banding dari JPU ini Ini akan seperti apa prosesnya di pengadilan tinggi ketika dua pihak ini kemudian mengajukan Banding Pak Hasolwan? Seperti tadi kami tetap menyatakan bahwa setelah adanya pernyataan banding dari terdakwa maupun daripada pihak jaksa Itu otoritas mengenai itu sudah beralih dan menjadi otoritas pengadilan tinggi Baik, terima kasih Pak Hasolwan Sianturi, Humas Pen Jakarta Utara telah bergabung bersama kami di Metro hari ini Pemirsa informasi terkini tentang aksi menuntut penangguhan penahanan AHOK Dan untuk informasi terkini kita akan segera bergabung dengan rekan Eva Wondo dari pengadilan tinggi Jakarta Eva, bagaimana jalannya aksi simpatik pendukung AHOK hingga sore ini? Ketiri hingga sore hari ini aksi simpatik dari pendukung Basuki Caya Purnama untuk gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Caya Purnama TAHOK masih berlangsung di depan gedung pengadilan tinggi DKI Jakarta di kawasan Cempeka Putih, Jakarta Pusat Masa ini sudah berkumpul sejak siang hari tadi dan mulai menggelar aksi simpatik ini sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat Sejak sekitar 2 jam lebih masa menyampaikan aspirasi atau orasi, orasinya di depan gedung pengadilan tinggi DKI Jakarta Mengutip apa yang disampaikan oleh para peserta aksi simpatik untuk AHOK ini Mereka meminta agar penangguhan penahanan terhadap gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Caya Purnama ini dikabulkan Selain itu mereka juga menuntut agar AHOK dibebaskan dari fonis 2 tahun penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada selasa pekan lalu Aksi simpatik di depan pengadilan tinggi DKI Jakarta ini tercatat sudah sekitar 4 kali digelar oleh masa pendukung Basuki Caya Purnama Yaitu pada pekan lalu sudah digelar 3 aksi di depan pengadilan tinggi DKI Jakarta pada Rabu, Jumat, dan Sabtu pekan lalu Dan hari ini 16 Mei kembali digelar aksi simpatik pendukung Basuki Caya Purnama di depan pengadilan tinggi DKI Jakarta Fitri Ya Eva, masa sudah berkumpul sejak siang hari sampai sore hari ini Lalu bagaimana dari pihak kepolisian untuk mengamankan kondisi di sana? Fitri tadi disampaikan oleh Kapores Jakarta Pusat bahwa untuk mengamankan asli simpatik dari pendukung Basuki Caya Purnama Ini disiagakan sekitar 600 personil kepolisian Mereka berasal dari Brimod, kemudian dari Polda, Metro Jaya, dan juga dari Pores Jakarta Pusat Untuk mengamankan asli simpatik untuk Basuki Caya Purnama pada sore hari ini Sementara itu untuk kendaraan taktis ini juga disiagakan oleh pihak kepolisian Yaitu dua water cannon dan juga dua barakuda di depan pengadilan tinggi DKI Jakarta Sementara itu untuk arus lalu lintas hingga sore hari ini Bisa kami laporkan bahwa tidak ada pengalihan arus lalu lintas Hanya sedikit ada kepadatan di depan pengadilan tinggi DKI Jakarta Namun hingga sore hari ini pengaturan lalu lintas terus dilakukan oleh pihak kepolisian Dari ditelantas Polda, Metro Jaya untuk mengatur arus lalu lintas di depan pengadilan tinggi DKI Jakarta Sementara itu hal yang sama seperti aksi simpatik di pengadilan tinggi DKI Jakarta yang sudah dilakukan Ini dari Pores Jakarta Pusat menghimbau kepada seluruh peserta aksi Untuk dapat memubarkan diri paling lambat yaitu pukul 18 waktu Indonesia Barat Sesuai aturan undang-undang dalam menyampaikan aspirasi di depan publik Fitri, kembali ke Anda di studio Baik, terima kasih Eva Wondo melaporkan langsung dari depan pengadilan tinggi DKI Jakarta